Assalamualaikum Beauties! Selamat datang di Wardah Beauty Room. Perkenalkan, aku Nadia Maudi. Dan aku Fanny. Nggak kerasa ya, Fan, bentar lagi Lebaran. Perasaan kemarin kita baru aja puasa. Bener banget, makanya hari ini kita mau bikin makeup tutorial untuk Hari Raya pakai Wardah Ramadan Package. Juga Lipan All Around the World. Dan ini lihat deh, packagingnya tuh cantik banget, jadi cocok buat kasih hampers ke orang tersayang. Yuk, kita make up-an langsung. Yuk! Kita mulai aja kali makeup-nya ya, Fan. Sebelum aku makeup, aku biasanya pakai lip balm untuk menghidrasi bibir aku. Nah, aku selalu pakai Everyday Fruity Sheer Lip Balm di siang hari, karena dia ada sedikit warna yang bikin bibir aku perasa harian. Dan aku pakai Everyday Moose Sheer Lip Nutrition di malam hari, supaya bibir aku tetap tenutrisi. Setuju banget, semenjak Fanny Rajin pakai Lip Nutrition tiap malam, bibir tuh lebih kerasa lembab gitu loh, beauties. Dan kalau untuk siang, Fanny pakai lip balm-nya ini, dia tuh bener-bener bikin fresh karena dia ada warnanya gitu. Jadi, walaupun bukan puasa, bibir tetap kelihatan lebih fresh. Kita langsung mulai ke complexion aja, Yuvan. Nah, karena hari ini kita mau bikin makeup look untuk Lebaran, aku mau ala-ala Korean gitu, ah, biar kelihatan fresh, glowing, dan sehat. Nah, karena kalau bikin Korean look, aku mau bikin Western look aja, biar lebarannya berasa keliling dunia. Dan ini mau pakai Color Fit Matte Foundation, ini yang shade 43W. Dia tuh ada Skin Match Technology yang bikin warnanya tuh fit banget di kulit kita. Terus juga oil control-nya bagus banget. Dan ini juga finish-nya matte, terus long lasting. Oh iya, kamu ada tips gak buat beauties di rumah, biar pilih foundation ataupun cushion pas di kulitnya? Ada dong, aku udah gak pernah salah-salah lagi pilih shades. Menjak aku tahu ada Shades Finder di websitenya Warna Beauty. Caranya gampang banget, Van. Kamu tinggal buka websitenya Warna Beauty, terus kamu cari Shades Finder, abis itu kamu langsung coba try virtual on kayak gini. Kamu langsung masukin foto kamu, abis itu langsung ada pilihan shades yang pas buat kamu. Gampang banget kan? Wah, keren banget ya beauties. Jadi kita gak perlu takut lagi buat salah pilih shades, karena udah ada Shades Finder. Bener banget, Van. Nah, complexion kita udah selesai nih, Van. Sekarang move ke bagian favorit aku, yaitu pakai blush. Nah, ini warna yang paling aku suka, yaitu 02 Merry Mouth. Nah, beauties, aku punya tips untuk kalian. Kalau kalian mau bikin Korean makeup lho, kalian harus banget pakai blush. Mulai dari tulang pipi seperti ini, sampai dengan hidung. Nah, kalau aku hari ini pakai Color Fit Cream Blush, yang sand coral. Dia tuh warnanya coral gitu, kalau yang kamu lebih ke mau gitu ya. Warnanya cantik-cantik banget lho, beauties. Dan Van nih mau aplikasiin di bagian tulang pipi di sini, biar bikin kelihatan tirus. Nah, Van, karena ini makeup untuk lebaran, pasti mau dong tahan lama seharian. Makanya sekarang kita set complexion kita dengan powder. Nah, hari ini aku mau pakai two-way cake-nya Wardah, yang 02 Light Beige. Aku tuh suka banget sama powder ini. Hasilnya tuh jadi smooth finish gitu lho. Nah, saran dari aku, beauties, kalian harus banget pakai brush kayak gini, dan di-dap-dap aja, supaya hasilnya jadi lebih smooth, dan glow-nya tetap kelihatan. Bener banget. Untuk makeup lebaran, pasti kita pengen tahan seharian. Makanya, Pani mau set seluruh wajah Pani pakai loose powder dari Wardah ini. Dia oil control-nya oke banget lho. Dan bikin makeup jadi lebih smooth. Wow, jadi flawless banget, Van. Nah, Van, untuk dapetin Korean look yang maksimal, sekarang aku mau pakai highlighter sebagai penambahnya. Aku seneng banget sama look-look yang dewy gitu, Van. Jadi, tinggal di-aplikasiin di tulang pipi seperti ini. Abis itu di bagian hidung. Abis itu di bagian dahi. Dan di bagian dagu. Bener banget, Beauties. Lihat deh, kita jadi lebih kelihatan glowing dan fresh. Nah, lanjut ke produk yang aku suka nih, Van. Yaitu, Brow Diviner-nya Wardah Beauty. Nah, ini aku pakai yang shades dark brown. Aku suka banget sama aplikatornya. Karena dia super multifungsi banget. Jadi, ada spoolie-nya, dan juga ada aplikatornya. Aku suka banget, karena dia bisa ngebantu aku bikin alis super cepat lho, Van. Bener banget, Beauties. Dan ini tuh pigmented, terus gampang banget di-blend. Pokoknya, ngalis pakai ini jadi lebih cepat deh. Nah, lanjut ke eyeshadow. Hari ini, Pani pakai Wardah Exclusive Eyeshadow Palette yang Sunset Brown. Lihat deh, warnanya cantik banget. Dan pertama, Pani mau pakai warna coklat di seluruh kelopak mata. Terus, di bagian ujungnya, pakai coklat yang lebih gelap. Jangan lupa di-blend. Dan di bagian inner corner, jangan lupa pakai shimmer yang terang. Lihat deh, bagus banget kan hasilnya? Bagus banget, Van. Nah, karena Pani udah pakai 01 Sunset Brown, sekarang aku mau pakai 02 Rose Glow. Warnanya tuh rada pinkish dan Korean look banget. Aku super suka banget sama eyeshadow palette ini. Dan sekarang, aku mau ngasih another tips untuk bikin eyeshadow biar makin Korean look. First of all, aku selalu pakai base warna yang lebih muda dan diaplikasikan di seluruh kelopak mata. Dan Korean look itu identik dengan eyeshadow bawah mata. Terakhir, aku mau pakai warna yang paling tua di outer corner. Gimana, Fani? Udah Korean look banget nggak? Cantik banget deh warnanya. Nah, kita lanjut ke eyeliner. Fani mau pakai Wardah Optimum High Black Liner dan Fani mau bikin graphic liner biar lebarannya lebih kelihatan glam. Kalau aku sekarang mau bikin Korean eyeliner yang tipis-tipis aja. Aku suka banget sama eyeliner ini karena dia bisa tebal dan bisa tipis juga. Nah, eyeliner kan udah. Sekarang kita mau lanjut pakai mascara. Mascara ini tuh juara banget, Fani. Yang pertama, dia itu waterproof, volumizing dan warnanya tuh hitam pekat. Jadi, bagus banget di bulu mata. Nah, aku suka banget karena dia tahan 12 jam. Bahkan dia tuh wudhu friendly. Jadi, dipakai berkali-kali nggak bakalan luntur. Dan yang paling aku suka semua produknya Wardah Beauty itu udah halal. Jadi, kalian nggak perlu khawatir. Wah, pantesan. Mascara ini jadi salah satu mascara favorit dari Tasya Farasha. Nah, step terakhir ke bagian bibir. Fani mau pakai Last All Daily Paint yang Around the World ini pakai yang Dazzling New York. Lihat deh, warnanya cantik banget. Dan ini, dia tuh tahan 12 jam terus juga transfer proof jadi nggak akan nempel ke masker. Nah, kalau aku sekarang mau pakai Wardah Exclusive Matte Lip Cream ini ada dua warna. Nah, karena hari ini aku Korean Makeup Look makanya aku mau bikin Ombre Lips. Aku suka banget sama lipstick ini, Fan karena dia bener-bener pigmented, long lasting dan dia no transfer. Gimana Fani hasil Ombre Lips aku? Udah ala-ala Korea belum? Dan, gimana makeupnya? Cantik banget kan? Cocok banget buat lebaran nanti. Gimana nih Brave Beauties kalian prefer yang mana? Korean Look atau Western Look? Kalian komen di bawah sini ya. dan jangan lupa recreate makeup look kita ya. Terima kasih udah nonton video kita. Selamat lebaran dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax